mereka ini walaupun kecil, gak dimodalin orang tapi dia membangun fondasi yang kuat jadi, saya prediksi misalnya, janji jiwa saya gak tau ya, mungkin janji jiwa masih oke mungkin dibawah aja, tapi kalau misalnya Kulo dan yang kawan-kawan itu yang hanya mengandalkan buka-buka-buka cabang banyak aja, aduh apalagi kalau buka cabangnya pakai duit orang kan kan kasihan partnernya saya mungkin kalau disuruh buat marketing, misalnya buatkan program marketing yang pas untuk produk kita yang baru, ya saya bisa kasih ide sih, tapi kalau soal detailnya, ya tim saya yang membuat oke, oke tetapi saya bisa memberikan masukan yang mana menurut saya sesuai gak dengan value yang kita memang inginkan itu adalah masukan saya itu adalah keputusan-keputusan saya kan gitu betul, betul, betul jadi artinya tetap menjadi generalis Pak Budi ya untuk sebagai ya, kalau saya saya walaupun walaupun misalnya saya itu dulunya kan saya keuangan ya saya dari keuangan S1 saya saljana saya di Amerika itu keuangan lalu saya membuat mengambil S2 saya di bidang OD ya, organization development tapi saya cukup lama di quality ya, di human resources human capital itu 10 tahun saya itu spesialisasi saya OD kemudian masuk ke sales marketing di production ya jadi campur gitu walaupun spesialisasi saya lebih ke OD dan finance gitu oke tetapi saya harus paham brand gitu saya harus paham proses brand buat brand bagaimana kita mengaktifasi brand value-value apa saya harus memahami saya tidak perlu ahlinya gitu oke sama kayak membaca laporan keuangan dong ya kita harus membaca laporan keuangan tapi kita tidak perlu menjadi akuntan gitu ya menyesuaikan itu keuangan biarlah akuntan itu yang ngejain tapi membaca laporan keuangan menganalisanya kemudian mengambil keputusan dari data-data dan informasi itu itulah tugas saya gitu itu jadi wajib oke paham itu perlu tapi untuk menjadi bisa belum tentu dibutuhkan itu kira-kira Pak Udi ya oh iya 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 gitu oke ini ada satu pertanyaan yang masuk nih Pak sekarang menjamur kopi kekinian ya kan kayaknya di setiap perempatan udah kopi lagi kopi lagi kebanyakan mereka menjual sebuah tempat berarti ini berarti yang den-in ya yang cafe berarti siapa yang punya modal gede bikin tempat semenarik mungkin dan kekinian apa ini termasuk bisnis jangka panjang atau mungkin pertanyaan jadi gini apakah hanya ini apakah dengan menaruh modal gede kemudian di leverage pembuka cabang banyak apakah hanya ini satu-satunya jalan gitu untuk menjadi bisnis ini sustainable dan bisa brand ini berkembang Pak Udi orang bodoh orang bodoh orang bodoh orang bodoh yang begitu gitu ya Pak Udi iya gak perlu modal artinya kan gini modal itu memang iya leverage kita daya ungkit kita tapi kalau kita gak punya apa-apa gak punya gak punya istilahnya saya tadi itu gak gak punya sebetulnya value yang kita berikan itu gak punya uniqueness dan differenciasi yang jelas gitu ya gak punya sebetulnya solusi yang tepat untuk konsumen segmen yang tepatnya pricing strategi yang tepat dan segala macam hanya mengandalkan tempat bagus terus coba lihat berapa banyak orang yang saya tahu teman-teman saya ini banyaknya orang-orang kaya nih bapaknya orang-orang kaya konglomerat itu punya duit ratusan miliar ya karena punya duit ya hobinya dikeluarkan nah keluarnya gue lah cafe bikin cafe satu tempat 110 miliar 15 miliar keren keren awalnya sih keren rame 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 biasanya 3 bulan rame nya 6 bulan paling rame setahun setelah itu hilang karena gak ada yang lain yang dijual disitu hanya mengandalkan itu hanya mengandalkan produk saja juga tidak cukup hanya mengandalkan misalnya tempat dan modal saja tidak cukup jadi jauh lebih banyak hal lainnya kombinasinya yang harus contohnya contohnya ya saya bilang tadi katakanlah misalnya let's say kopi kopi kekinian dulu ada namanya kulo 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 itu wah itu ada sampai 300-400 outlet dia bikin kan itu tapi gak jelas business modelnya gak jelas produknya juga gak jelas yang dia jual itu ya cuman kopi doang artinya kopi minuman yang lain kan gak ada akhirnya apa servisnya tidak ada konsistensi dari produknya tidak ada akhirnya mana mana dia sekarang gak ada oh janji jiwa saya gak tau bagaimana hasilnya janji jiwa kayaknya lebih bagus misalnya kopi kenangan sudah banyak modal yang didapatkan intimesasinya tapi coba yang gak punya modal gitu tuku si tio misalnya ya si tio itu kan gak ada dia pakai modal besar kan gitu ya dan dia tidak mau dia membuka banyak cabang dia malah satu tapi konsisten akhirnya apa kuat brandnya makin lama kuat value ya itu jelas istilahnya itu dia selalu mengatakan tetangga tuku misalnya saya bukan menjual tuku karena saya sendiri punya blue corinji tapi saya harus belajar belajar bagaimana oh mereka ini walaupun kecil gak dimodalin orang tapi dia membangun fondasi yang kuat jadi saya prediksi misalnya janji jiwa saya gak tau mungkin janji jiwa masih oke mungkin di bawah tapi kalau misalnya kulo dan yang kawan-kawan itu yang hanya mengandalkan buka-buka-buka-buka cabang banyak aja apalagi kalau buka cabangnya pakai duit orang kan gitu ya kan kasihi partnernya kitranya gitu ya makanya waktu dengan haus kan juga begitu ya kita bicara sama go front kan waktu itu kalau dilihat haus itu ya banyak minuman minuman kekinian ya awalnya sih buka buka-buka dengan mitra tapi setelah itu kan dia buka sekarang dengan duit sendiri kan gitu ya betul cuma lama-lama dia harus membangun nah awalnya mungkin rame gitu ya tapi pada saat ada momentum ya itu harusnya kita mulai membangun tadi itu value ya membangun brandnya kita membangun konsistensinya kita ya membangun trustnya kita gitu ya sehingga orang masih tetap punya itu coba lihat sekarang ini apa yang dilakukan oleh haus dia akan kolaborasi dengan dagelan misalnya dagelan betul betul kolaborasi dengan ini dengan itu sekarang ini ya mereka sih pengennya bukanya kan seribu outlet kan ya ya sekarang ini mungkin baru setiap bulan tiga tiga outlet mungkin sebulan tapi rencananya sih mungkin sekitar 7 sampai 10 outlet mungkin mulai Januari kita buka setiap bulan mulai digas Pak Budi ya dia harus digas dong rencana seribu kata Fugufron kita bantu-bantu ngegas dorong-dorong doang selamat mencuk Terima kasih.